Halo teman-teman, selamat datang di channel Keluarga Purnama Halo teman-teman, kali ini keluarga Purnama mau coba review tempat makan di daerah Cibubur Nama restonya adalah Gubuk Udang, dimana resto ini berlokasi di daerah bumi perkemahan Cibubur Nah karena Bu Pertai ini adalah daerah perkemahan dan juga wisata, maka untuk masuk ke sini ada harga tiket masuknya ya Untuk alamatnya berada di Jalan Alternatif Cibubur Buperta, nomor 4 Cimanggis, Depok Lokasi restoran ini hanya berjarak sekitar kurang lebih 200 meter dari pintu tol keluar Cibubur Di depan tempat pintu masuk restoran, kita akan menemukan tempat cuci tangan sebagai standar protokol kesehatan Dan juga akan ada petugas yang akan mengecek suhu tubuh para pengunjung Jalan Alternatif Cibubur Halo teman-teman, kita sekarang sedang di Gubuk Udang Cibubur Kita sedang menikmati makan sore di sini, sambil menikmati suasana alam yang ada di sini Tentang ada di sini tempatnya bagus banget Nah oke, kita lihat ya ada apa aja sih di sini, terus makan ini seperti apa Yuk ikutin kita ke waktu pertama, dadah Begitu kita masuk ke dalam restoran Kita akan melihat saung-saung yang berdiri di atas danau atau kolam buatan Dimana saung ini berkapasitas untuk 6-7 orang Jadi pas banget ya buat keluarga Disini juga tersedia ruangan dengan kapasitas yang cukup besar teman-teman Sekitar untuk 50 orang ke atas Dimana tempat ini sering digunakan untuk acara, pesta, pertemuan ataupun acara-acara lainnya Dan kebetulan saat kita ke sini, sedang ada yang membuat acara ulang tahun Di tempat ini mengusung konsep suasana alam teman-teman Jadi kalau kita datang ke sini, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang khas suasana pedesaan Yang pastinya membuat kita jadi betah menghabiskan waktu berlama-lama di sini Suasana teduh dan hijau pepohonan Suara gemericik air Dan juga diiringi dengan alunan khas musik Sunda Itu yang membuat suasana di sini menjadi asik banget teman-teman Nah sambil menunggu pesanan makanan datang Kita bisa sambil melihat danau dan juga bisa memberi makan ikan Untuk makanan ikannya sendiri atau pelet Di sini dijual dengan harga hanya Rp3.500 saja per bungkus Dan kalau teman-teman bawa anak-anak ke sini Pastinya seneng banget bisa main air sambil ngasih makan ikan Dan untuk makanan favorit di sini adalah makanan seafood Seperti udang, kepiting, dan juga ikan gurame-nya Dan untuk harga di menu belum termasuk pajak dan biaya servisnya ya teman-teman Di sini juga ada ya teman-teman tempat makan untuk kapasitas 20-30 orang Jadi kalau kamu mau kumpul-kumpul barang keluarga besar Atau barang sama teman-teman kantor atau teman sekolah Bisa banget di sini Dan buat teman-teman yang ingin melaksanakan sholat Jangan khawatir karena di sini pun tersedia musola yang cukup nyaman Dan di bagian belakang restoran ini Kita langsung bisa melihat pemandangan Danau Situci Bubur Dan sebelum pulang, pastinya kita nggak lupa untuk foto-foto dulu ya Oke teman-teman Jadi kesimpulan kita untuk rumah makan ini Kalau dari segi suasana, juara banget Karena tempatnya bagus banget Dan asik buat kumpul-kumpul barang keluarga ataupun sama teman Dan kalau dari segi rasa, rasa makanannya pun enak-enak Dan harganya pun relatif sesuai ya dengan tempatnya Oke teman-teman, sekian dulu review kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dadah